Militer ASEAN melotot, Turki gunakan pesawat CN-235 buatan Bandung terobos wilayah Yunani. Hubungan Turki dan negeri para dewa, Yunani memanas. Pemicunya militer Bulan Sabit melakukan pelanggaran teritorial. Menurut otoritas militer Yunani, Angkatan Udara Turki telah menerobos langit Yunani. Bahkan, dalam sehari tercatat 33 kali pesawat-pesawat Turki masuk ke negara itu. Dikutip FIFA Militer dari Ekatir Merini, Kamis tanggal 6 Agustus tahun 2020, selama hari Rabu waktu setempat saja ada lebih dari 10 pesawat militer Turki menerobos batas wilayah. Berdasarkan laporan militer Yunani, ada beberapa jenis pesawat militer Turki yang melanggar yakni pesawat tempur F-16 dan pesawat kasa CN-235 buatan PT Dirgantara Indonesia di Bandung, Jawa Barat. Pesawat-pesawat Angkatan Udara Turki itu terpantau terbang seenaknya di pulau-pulau timur laut, tengah, tenggara laut Aegea. Tak cuma itu, Turki 4 kali tercatat juga melanggar Fir Atina. Memang, militer Yunani tak tinggal diam. Mereka menerbangkan jet-jet tempur untuk mengejar pesawat-pesawat militer Turki. Militer Yunani melakukan pengejaran sesuai dengan aturan internasional tentang teritorial udara. Militer Turki seolah memang sengaja memprovokasi Yunani, sebab penerobos semakin intens terjadi setelah terjadi ketegangan terkait proyek-proyek di wilayah Mediterania Timur. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!